Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Helvandra Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Kembali materi sejarah Indonesia Mas Buh Semester 1 Pada video sebelumnya yaitu tentang Manusia Purva Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Materi berikutnya yaitu Nenek Moyang Bangsa Indonesia Begitu kita mulai saja dengan Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Oke kita mulai saja Materinya yaitu tentang Masalah Nenek Moyang Bangsa Indonesia Para pelajar semua, para sahabat semua Mungkin kita ingin mengetahui Bahwa keturunan Bangsa-bangsa Indonesia itu dari mana Ini Nenek Moyang Bangsa Indonesia Mulai Itu di PowerPoint yang ke-30 Kita lihat saja Oke para pelajar semua Nenek Moyang Bangsa Indonesia Mungkin kita bertanya-tanya Indonesia, orang-orang Indonesia itu Dari mana keturunannya Dari suku mana Dan bagaimana proses sampai dengan ke Indonesia Ini penjelasannya ada beberapa teori Yang mengatakan bahwa Bangsa Indonesia ada yang dari Yunan Ada yang dari Afrika Ada yang dari Taiwan Dan sebagainya Kita lihat Ada empat teori Tentang asal-usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia Artinya Leluhur kita Mungkin Bukan keturunan Jadi Sampai dengan kepada kita Ada beberapa teori Pertama ada teori Yunan Dua teori Nusantara Tiga Teori Out of Afrika Dan yang keempatnya Ada Teori Out of Taiwan Terus kita lanjutkan lagi Ada Nenek Moyang Bangsa Indonesia Di Indonesia ini Nenek Moyangnya Juga dapat dijelaskan Dengan Migrasi Ras Migrasi Ras Milenesia Atau Ras Negroid Dan juga Austronesia Ini Ras dari Mongoloid Bangsa-bangsa ini Yang bermigrasi Atau berpindah Dari satu wilayah Ke wilayah yang lain Atau dari satu negara Ke negara lain Yaitu Datang ke wilayah Nusantara Siapa saja Disini kita lihat Yang pertama Bangsa Melanesia Yang kedua Bangsa Proto Melayu Yang ketiga Bangsa Deuturo Melayu Yang keempat Oh sampai tiga Oke Para pelajar semua Para sahabat semua Mungkin Rekan-rekan semua Bisa mencari informasi Lebih lanjut Tentang Asal-usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia Kita lihat Dan kita mulai saja Pertama Teori Yunan Teori Yunan Nah teori Yunan Ini mengatakan Bahwa Bangsa Indonesia Keturunan Indonesia Itu datang dari luar Indonesia Kita lihat Salah satu tokoh Yang mendukung Teori ini Yaitu Muhammad Ali Tokohnya Muhammad Ali Nah menurut Muhammad Ali Bahwa bangsa Indonesia Sebetulnya Dari Daerah Mongol Ke Yunan Mongol Cina Atau Tiongkok Nah teori ini Disetujui juga oleh Keldrn Dan Karn Nah tetapi Timongong Timongong Itu ditemukan Alat-alat yang digunakan Hampir sama dengan Alat yang ada di Indonesia Apa itu Berdasarkan penemuannya Yaitu Ditemukannya Kapak Ya kapak tua Di wilayah Nusantara Bentuk kapak tersebut Memiliki kesamaan yang sama Ada kapak genggam Gitu ya Kapak Kapak Yang sering digunakan oleh Manusia Di Yunan Dan di Indonesia Nah Dari segi kebahasaan Ada bahasa Melayu Ini berkembang di Nusantara Yang memiliki kesamaan dengan bahasa Yaitu bahasa campak Yang berkembang di Kamboja Nah persamaan ini Memunculkan dugaan Bahwa penduduk Kamboja Berasal dari Daratan Yunan Itu dari Mongol atau Tiongkok Nah itu teori yang pertama Para pelajar Para sahabat Setuju atau tidak Bahwa teori Bangsa Indonesia itu keturunan Dari Yunan Silahkan yang mau berkomentar Di kolom komentar Nanti Yang kedua Ada Kita lihat Yang kedua Teori Nusantara Teori Nusantara ini Bisa kita katakan Bahwa Ini bahkan mengatakan Dari Indonesia sendiri Gitu ya Bangsa Indonesia Berasal dari wilayah Indonesia sendiri Seterusnya Seterusnya Mereka Para penghuni Yang ada di Indonesia Menyebabkan Ke berbagai milayah Di Asia Tenggara Nah teori ini Didukung oleh Muhammad Jamin Terus juga Kaufor Dan lain sebagainya Teori Nusantara Setuju atau tidak Para pelajar Sahabat semua Datang teori ini Silahkan di kolom komentar Silahkan diberikan pendapat Nah teori ini Menyatakan Nenek moyang Bangsa Indonesia Nenek moyang Bangsa Indonesia Kita orang Nusantara Merupakan Bangsa Melayu Orang Melayu ini Bukan berasal dari Luar orang Melayu Ini Orang Melayu ini Merupakan keturunan Dari Homo Soloensis Dan Homo Wajakensis Para sahabat semua Para pelajar semua Sebelumnya Di video sebelumnya Ada Manusia purba Indonesia Homo Savient Terus juga Ada Megantropus Nah ini ada Homo Soloensis Ini termasuk Manusia cerdas Itu Homo Savient Homo Soloensis Itu artinya Ketika posil-fosilnya Ditemukan di Daerah Solo Nah kalau Penemuan posilnya Di daerah Cirebon Mungkin Cirebonensis Gitu ya Bisa saja Seperti itu Atau di daerah Anda Wajakensis Ini ditemukan juga Nah dalam teori ini Juga dijelaskan Bahwa terdapat Perbedaan Bahasa Antara bahasa Austronesia Yang berkembang Nusantara Dengan bahasa Indo Eropa Indo Eropa Yang berkembang Di Asia Tengah Nah ini teori Nusantara Setuju atau tidak Para pelajar semua Para sahabat semua Silahkan Tolong komentar Kalau Setuju Apa alasannya Kalau tidak setuju Alasan bagaimana Teori Nusantara Ini baru buat Teori Kita masuk ke Teori ketiga Oke Teori ketiga Tentang Indonesia Bahwa nenek moyang Bangsa Indonesia Ini dikatakan Ada teori Out Out Of Afrika Bahwa Manusia Indonesia ini Datang dari Afrika Dan keturunan dari Afrika Betul atau tidak Tetapi kita lihat Ras Atau Kelompok-kelompok Indonesia Ada mungkin keturunan dari Afrika Dari Mongol Bahkan dari Nusantara Itu sendiri Nah ini ilustrasi gambar Yang saya sampaikan Yang saya tampilkan Kita lihat Teori ini Teori of Afrika Out of Afrika Ini ditemukan Atau dikemukakan Oleh ahli Genetika Dari Amerika Serikat Siapa orangnya Max Ingman Menurut penelitiannya Bahwa Manusia Modern Berasal dari Afrika Antara Kurun waktu 100-200 ribu Tahun yang lalu Manusia modern Penyebarannya Sampai dengan 100-200 ribu Tahun yang lalu Nah ini Teori Afrika ini Merupakan teori Didasarkan pada apa Pada penelitian DNA Penelitian Ingman Ini menunjukkan Tidak adanya Gen manusia Bercampur dengan Gen spesies manusia Purba lain Menurut Dia Seorang yang memberikan Teorinya Nah terus Teori yang keduanya Bahwa menjelaskan Manusia Afrika ini Bermigrasi sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun Silah Nah wilayah yang Tujuan migrasinya Mereka yaitu Asia Barat Dan melewati Dua jalur Dua jalur ini Ada jalur pertama Mengarah ke Sungai Nil Sungai Nil itu Ya ada di Mana di Mesir Nah melintasi Semenanjung Sinai Semenanjung Sinai Dan ke Daerah Utara Daerah utara Ya Nah kedua Jalur yang bermula Dari mana Dari Afrika Kemudian melewati Laut Merah Nah ini Menurut teori ini Bahwa Manusia yang ada Dari Afrika Terus bergerak Menyebab ke Berbagai wilayah Termasuk ke Indonesia Setuju atau tidak Bahwa nenek moyang Dari Afrika Mungkin Ada ras-ras Etnis Menjadi keturunan Dari Afrika Ada Karena apa Di Indonesia Komplek Ya Oke Kita lanjutkan Teori berikutnya Yang ke Empat Ya Yang keempat Tadi teori Yunan Teori Nusantara Teori Afrika Sekarang teori Out of Taiwan Nah disini dijelaskan Bahwa Nenek moyang bangsa Indonesia Juga ini ternyata Ada yang dari Taiwan Mengatakan seperti itu Teori ini seperti apa Kita lihat Teori Out of Taiwan Dikemukakan oleh siapa Oleh Viter Oleh Viter Bellwood Dan Robert Bloss Nah teori ini didukung oleh siapa Oleh Harry Truman Si Manjuta Nah teori Taiwan ini Merupakan Pertentangan Dari teori Yunan Maksudnya apa Bahwa Manusia Bangsa-bangsa Melayu ini Keturunan dari Taiwan Tapi ada yang mengatakan Dari Mengoloid Sampai Jalur Jalur penyebarannya Kita lihat di peta Disini nih Taiwan Sampai ke Indonesia Dari Taiwan Masuk ke Indonesia Masuk juga Ke Melanesia Ini Polinesia Dan seterusnya Ada Medan Gaskar Nah ini di petanya Dilihat Nah Ini Gambar yang saya tampilkan Ini gambar Orang-orang asli Vietnam Orang-orang asli Vietnam Suku Vietnam Dan ini juga Sama Orang-orang asli Vietnam Nah menurut teori Of Taiwan Manusia Di kepulauan Nusantara Berasal dari Thailand Taiwan Melalui pendekatan Linguistik Didapatkan Kesimpulan Bahwa Keseluruhan Bahasa Yang digunakan Oleh suku-suku Kepulauan Di Nusantara Memiliki Rumpun yang sama Apa itu Rumpunnya Yaitu Rumpun Austronesian Rumpunnya Rumpun Austronesia Nah Dengan kata lain Akar dari Keseluruhan Cabang bahasa Yang digunakan Oleh leluhur Nusantara Bangsa Indonesia Berasal dari Rumpun Austronesia Di Pormosa Atau Taiwan Pormosa itu Taiwan Oke Para sahabat semua Itu materi Tentang Nenek Moyang Bangsa Indonesia Itu dari mana Ada Empat teori Yang mengatakan Nah Menurut pendapat Rekan-rekan semua Atau para sahabat semua Atau para pelajar Pendapat Yang menurut Anda Cocok Tuh Benar Bahwa Nenek Maya Indonesia Dari teori ini Silahkan Di kolom komentar Disampaikan Eh Jangan lupa Sebelum Dilanjutkan Klik Like Terus juga Komentarnya Setelah komentar Subscribe Terus Klik Loncengnya Supaya Selalu Mendapatkan Video terbaru Dari channel Hendra Oke Para pelajar semua Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati